Gubernur Bali Wayan Koster membuka Rapat Kerja Nasional Igatan Alumni Institut Teknologi Bandung tahun 2019 di Sanur. Rakernas berlangsung selama tiga hari mengambil tema Nangun Satkerti Loka Nusantara. Rapat Kerja Nasional merupakan kegiatan rutin yang digelar Ikatan Alumni ITB dengan mengambil lokasi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun 2019, Bali terpilih tuan rumah Rakernas yang diikuti ratusan peserta, baik pengurus maupun alumni ITB yang berasal dari seluruh Indonesia. Kegiatan Rakernas tahun ini mengusung tema Nangun Satkerti Loka Nusantara yang terinspirasi dari visi pemerintah daerah Provinsi Bali dibawa ke pemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, Nangun Satkerti Loka Bali. Gubernur Bali Wayan Koster yang juga merupakan alumni pendidikan matematika ITB tahun 1987 ini menyambut baik pelaksanaan Rakernas di Bali karena selama ini ITB sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang diterapkan Gubernur Bali. Kita bersyukur Bali menjadikan tempat acara Rakernas di ITB. Karena teman-teman ITB itu sangat mendukung kebijakan Gubernur Bali. Nangun Satkerti Loka Bali. Ya kan ini visi saya Nangun Satkerti Loka Bali dipakai sebagai tema Rakernas ITB. Nangun Satkerti Loka Nusantara. Sementara itu Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Ridwan Jamaludin mengatakan, Kegiatan Rakernas merupakan agenda rutin tahunan dari IA ITB sebagai kewajiban organisasi dan juga sebagai evaluasi dan perencanaan kegiatan-kegiatan IA ITB. Rakernas kali ini tidak hanya diisi dengan rapat-rapat formal, namun juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung program-program di daerah. Tema yang diangkat dalam Rakernas kali ini, Nangun Satkerti Loka Nusantara, sejalan dengan slogan ITB Harmonia Progressio, yang berarti kemajuan yang selaras. Ini adalah kegiatan rapat kerjaan nasional Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kami melakukan ini setiap tahun sebagai kewajiban organisasi, juga sebagai evaluasi dan perencanaan kita untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan di IA ITB. Tahun ini kita adakan di Bali sebagai kepelaksanaan keputusan rapat Rakernas tahun lalu yang dilakukan di Makassar. Kita sepakat juga untuk Rakernas kali ini sifatnya tidak hanya rapat organisasi, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kita juga mendukung program-program daerah. Kenapa tema yang diangkat Nangun Satkerti Loka Nusantara? Ini sejalan sebetulnya, kalau ITB itu kan semangatnya, slogannya Inharmonia Progressio, kemajuan yang selaras. Dari penjelasan Pak Gubernur dan teman-teman bahwa semangat Pak Gubernur sekarang adalah Nangun Satkerti Loka Bali, kita perbesar menjadi Loka Nusantara yang semangatnya sama. Kita harus membangun untuk mencapai kemajuan bagi manusia, tapi terus juga mempertahankan keseimbangan alam, keseimbangan manusia dengan Tuhan, dan juga keseimbangan kita sama manusia. Jadi slogan itu kita angkat, sejalan dengan semangat ITB, dan juga sesuai dengan semangat kita untuk membantu pembangun-pembangunan di daerah. Ridwan Jamaludin menambahkan, IA ITB sebagai organisasi resmi yang mewadahi ikatan alumni ITB yang jumlahnya hampir mencapai 100 ribu orang. Kegiatan IA ITB terbagi menjadi kegiatan profesional profesi masing-masing, serta membangun kesetiawanan sosial dan budaya. Bagi alumni ITB yang terpenting di era saat ini, bagaimana menjaga jejaring profesional sebagai kekuatan utama. Di samping itu, IA ITB juga aktif membantu kampus almamater agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Tim Liputan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!